Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202, Fisika Bangunan. Pada segmen ketiga dari minggu kelima ini, kita akan mempelajari tentang kinerja sistem refrigrasi bagian pertama. Kinerja sistem refrigrasi dapat kita tinjau berdasarkan keadaan fisis dari refrigran, sebagai medium yang bertugas memindahkan kalor pada sistem refrigrasi. Kinerja refrigran dapat digambarkan pada suatu karta yang disebut sebagai karta moye, yang juga dikenal dengan nama karta PH atau tekanan versus entalpi. Karta moye menunjukkan keadaan dari refrigran pada berbagai kondisi yang terjadi pada suatu siklus refrigrasi. Dengan memperhatikan laju aliran masa refrigran atau yang diberi simbol M dot dengan satuan kilogram per detik. Pada karta moye terdapat beberapa parameter yang dapat kita amati, selain dari tekanan dan entalpi itu sendiri, juga terdapat beberapa parameter lain seperti entropi, temperatur, serta masa jenis. Garis seluruhnya dapat kita amati dengan memperhatikan garis-garis yang digambarkan pada kurva ini yang menunjukkan keadaan misalnya isoentalpi atau keadaan di mana terdapat entalpi yang konstan, yaitu garis yang sejajar dengan sumbu tegak di sini, ini adalah garis isoentalpi. Kemudian ada garis isobar, yaitu garis yang menunjukkan keadaan bertekanan sama, yaitu garis yang sejajar dengan sumbu mendatar. Kemudian ada pula garis isentropi, yaitu garis yang menunjukkan atau kurva yang menunjukkan keadaan berentropi sama, disimbolkan dengan warna biru, muda di sini. Kemudian ada pula garis isotem, yang menunjukkan keadaan bertemperatur sama, yang bentuknya ini pada satu sisi dia tegak, pada sisi lain dia mendatar atau horizontal, kemudian pada sisi lain dia melengkung atau membentuk kurva, bergantung pada fase dari refrigran yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir adalah kurva isohor yang menunjukkan keadaan dengan marajenis atau volume marajenis yang sama. Kartamoye dapat kita gunakan untuk mengevaluasi atau memprediksi kinerja dari refrigran pada setiap titik yang dilewatinya pada siklus refrigrasi. Misalkan pada titik 1 pada skema ini, ketika refrigran keluar dari kondenser, maka kira-kira posisi dari refrigran tersebut dapat digambarkan pada karta PH pada titik 1 di sini yang memiliki nilai tekanan sebesar HP. Pada peralihan dari titik 1 menuju ke titik 2 yang ada di sini sebelum refrigran memasuki katuk ekspansi, dapat terjadi peristiwa subcooling di mana akan terjadi penurunan temperatur dari yang awalnya adalah senilai dengan TKD dapat menurun menjadi temperatur yang lebih rendah yang kita beri simbol T2. Sehingga besarnya subcooling atau SC yang terjadi adalah selisih antara TKD dan T2. Akan tetapi jika peristiwa subcooling ini dapat diabaikan, maka posisi titik 1 dan titik 2 akan berhimpit atau berada pada posisi yang sama. Tetapi jika tidak diabaikan, maka posisi titik 2 pada karta PH akan berada di sebelah kiri, titik 1, tetapi pada keadaan tekanan yang sama, yaitu HP. Ketika refrigran pada akhirnya melewati katuk ekspansi dan keluar di keadaan nomor 3, maka tekanannya akan sudah menurun menjadi LP, di mana entalpi yang terjadi adalah sama. Jadi H2 akan bernilai sama dengan H3. Atau mereka berada, titik 2 dan titik 3 berada pada garis yang tegak sejajar dengan sumbu P. Kemudian dari titik 3, refrigran akan masuk ke evaporator dan keluar di titik 4. Pada proses tersebut, maka tekanan yang terjadi adalah konstan, yaitu sama dengan LP. Refrigran akan keluar di titik 4, yaitu titik di mana refrigran akan tepat berubah fase menjadi gas. Itu titik 4, perpotongan antara LP dengan kurva fase, di mana pada posisi paling kanan, di sini tepat berpotongan dengan kurva fase, refrigran akan berubah fase dari awalnya cair menjadi gas. Sebaliknya, pada titik 1, refrigran masih sepenuhnya bersifat cair. Sedangkan pada titik 4, refrigran sepenuhnya akan berfase gas. Dari titik 4 menuju ke titik 5, sebelum refrigran memasuki kompresor, dapat terjadi peristiwa superheating, di mana terjadi peningkatan temperatur dari yang awalnya adalah TEV, sama dengan temperatur evaporator, meningkat sedikit menjadi T5. Sedemikian sehingga besarnya superheating yang terjadi dapat dijabarkan sebagai selisih antara T5 dan TEV. Apabila superheating ini dapat diabaikan, maka titik 4 dan titik 5 akan berhimpit pada posisi yang sama. Kemudian, dari titik 5, refrigran akan memasuki kompresor dan keluar di titik 6, sehingga keadaannya akan mengalami tekanan tinggi yang sama dengan HP. Jadi, titik 5 menuju titik 6 akan mengalami tekanan tinggi yang sama dengan HP. Akan tetapi, di sini kita mengasumsikan antara 5 dan 6 akan terjadi proses kompresi isentropik, di mana entropi antara titik 5 dan 6 tidak berubah. Jadi, mengikuti kurva isentropik yang ada pada karta, sedemikian sehingga berpotongan dengan garis HP atau tekanan tinggi. Itulah titik 6 di mana refrigran pada akhirnya keluar dari kompresor, dan sedia untuk masuk kembali ke kondenser. Selain itu, ada juga beberapa asumsi lain yang terutama harus kita gunakan di sini, yaitu tidak terjadi drop atau beda tekanan, khususnya pada keadaan yang tekanan tinggi dan tekanan rendah, dianggap ini konstan sepanjang garis HP dan HP ini. Kemudian, ekspansi bersifat isoentalpik pada katup ekspansi. Berdasarkan informasi dari karta Moye, dapat kita tentukan beberapa parameter kinerja refrigrasi, antara lain, yang pertama adalah efek refrigrasi atau ER, yaitu total calor yang diserap evaporator, yaitu secara matematis adalah selisih antara entalpi H4, yaitu entalpi pada saat refrigran keluar dari evaporator, dan entalpi pada saat refrigran masuk ke evaporator atau H3. Kemudian, yang kedua adalah kerja kompresi atau WKP, yaitu total calor yang dipindahkan oleh kompresor, yaitu selisih dari H6, entalpi pada saat refrigran keluar dari kompresor, dan entalpi pada saat refrigran masuk ke kompresor atau H5. Perhatikan bahwa apabila terjadi fenomena superheating, maka pada saat menghitung kerja kompresi, kita akan menggunakan titik 5, yaitu titik yang sudah mengalami proses superheating, dan bukan titik 4, atau titik di mana refrigran baru keluar dari evaporator. Kemudian, daya kompresi atau W.KP adalah daya mekanik yang dihasilkan oleh kompresor, yaitu adalah perkalian antara laju aliran masa refrigran atau M.DOT, dan kerja kompresi atau WKP, atau dapat kita hitung sebagai M.DOT kali H6 dikurangi H5. Kemudian berikutnya adalah efisiensi kompresor, yaitu rasio daya mekanik atau W.KP yang dihasilkan oleh kompresor, yang dapat kita hitung dengan cara pada halaman sebelumnya, dibandingkan dengan daya elektrik yang digunakan atau dikonsumsi oleh kompresor itu sendiri, dikalikan dengan 100%. Kemudian, kapasitas unit atau K.EV, yaitu total calor yang diambil dari beban peninginan tiap satuan waktu dalam satuan ton ref, di mana 1 ton ref adalah kemampuan sistem untuk membekukan 1 ton air 0 derajat Celcius menjadi S 0 derajat Celcius dalam waktu 24 jam. Kemudian, koefisien kinerja dapat pula kita hitung di sini sebagai perbandingan atau rasio antara efek refrigrasi terhadap kerja kompresi, atau ER dibagi WKP, atau rasio dari kapasitas unit K.EV terhadap daya kompresi, atau W.KP. Atau, dapat pula kalau kita hilangkan faktor laju aliran massa di sini, maka COP pada hakikatnya sama dengan selisih H4 dikurang H3, dibagi dengan selisih H6 dan H5. Kemudian, yang terakhir adalah rasio kompresi atau CR, yaitu rasio tekanan lepas pada kondenser atau HP terhadap tekanan ISAP pada evaporator atau LP.